Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kami hadir kembali di ruas tol kapal betung dimana ini adalah ruas tol kayu Agung Palembang betung di tahap kedua yaitu di simpang susun keramasan ataupun exit tol keramasan sampai ke betung ini kami berada di STA 61 plus 625 dua dua bulan yang lalu kami ke sini ternyata sekarang di bagian ini sudah dilakukan pengecoran ataupun perkerasan badan jalannya di ujung kanan adalah ruas yang menuju perpasukomoro yang telah kami lipat sebelumnya atau tepatnya di daerah musilandas ataupun musipait di kilometer 22 Palembang Pangkelan Balai ataupun Palembang betung di seputar STA 61 ini sudah kelihatan pengecoran ataupun perkerasan jalan dan banyak aktivitas yang sedang dilakukan di sini sementara di ujung sana itu adalah menuju exit tol keramasan atau simpang susun keramasan di belakang kami ada seseorang yang sedang melakukan syuting juga di lokasi ini dan nanti akan kita tanya siapa di poden ini tidak lain adalah salah satu upaya kami untuk mendukung keberadaan infrastruktur ataupun pembangunan jalan tol yang ada di pulau Sumatera khususnya dengan cara memberikan informasi tentang kemajuan ataupun progres pembangunan tol Trans Sumatera ini nah kita lanjut lagi ke bagian depan nah kita lihat di bagian ini ada apa nah sebelumnya setelah kami tanya pada seseorang yang tadi melakukan syuting nah ternyata itu adalah bujil budi yang juga sama-sama sebagai pemula lalu kami bersepakat untuk meliput dari STA 61 ini ke arah upper pass Sukumara ataupun Musilandas atau juga di daerah Musilpahid di kilometer 22 Palembang Bangkalan Balai ataupun Palembang Betung ayo kita ikuti perjalanan kami yang menuju ke arah upper pass Sukumara ataupun upper pass Musilandas ini adalah base camp untuk pekerjaan ini jalan kecil yang berada di seputar base camp ini itu adalah batas antara kota Palembang dengan Kabupaten Banjuasin di mana jalan itu menuju ke jalan lintas Sumatera antara Palembang Bangkalan Balai di bagian kanan itu adalah kota Palembang dan di bagian kiri itu adalah Kabupaten Banjuasin di kiri kanan jalan tol ini adalah kebun karet kalau saya tidak terlalu itu adalah kebun karet milik ITPN 7 di seputar jalan lintas Sumatera itu ada gunung teh Gunung Depu nah gunung depu ini sangat terkenal sampai saat ini salah satunya adalah teh hitam Gunung Depu Pagar Alam kita lanjut lagi ke jalan tol kapal betung ini ini bagian yang sudah dilakukan pengecalan ataupun kekerasan itu terlihat ada kendaraan proyek jalannya sudah kelihatan mulus sementara kami berada di jalan sisi mudah-mudahan jalan yang ada di sisi ini nantinya bisa dimampahatkan untuk masyarakat umum informasi tambahan bahwa kauteran Sumatera Kayu Agung Palembang Betung atau kapal betung dan kepanjangnya 111,7 km di mana tahap 1 Kayu Agung hingga keramasan sepanjang 42,5 km sudah dipungsikan sementara untuk tahap kedua dari simpang susun keramasan sampai kukurung itu sepanjang 69,19 meter nah di bagian ini penimbunannya sangat tinggi sekali di sini memang terlihat ada cekungan di sini ada alat-alat berat yang tadi kami lihat sedang melakukan penggalian untuk kumandasi kemudian ada juga pekerja yang sedang membentuk bagian-bagian tebing dari penimbunan di bagian ini juga masih ada penimbunan untuk badan jalannya tetapi tidak terlalu banyak lagi karena hampir seluruh badan jalan itu sudah dilakukan penimbunan dari pantauan yang kami lihat dari STA 61, Rukuara Overpass Sukomoro ini sudah banyak diselesaikan pengecoran ataupun perkerasan di badan jalannya nah ini kami sudah mendekati titik Overpass yang ada di Sukomoro ataupun di Musilandas atau juga di DR Musilpahit yang berada di Yalurentas, Palembang, Pangkalan Balai ataupun juga di Palembang Betung lokasi Overpass Sukomoro berada di kilometer 22 arah Palembang, Pangkalan Balai atau hanya berjarak 4 km dari awal kami mengikut tadi yaitu dari STA 61 plus 625 dari Overpass ini nah ruas tol kapal betung ini menuju ke kota Pangkalan Balai di mana akan bersilangan dengan jalan yang menuju desa jalan yang menuju ke kota Pangkalan Balai jalan yang menuju ke kota Petung jarak dari Overpass ini lebih kurang 26 km nah lalu dari persilangan dengan jalan yang menuju ke kota Petung jarak dari kota Pangkalan Balai ke kota Petung itu lebih kurang 17 km kita berharap tentunya jalan tol kapal betung ini segera dapat berselesaikan dimana seperti yang kita ketahui bahwa direncanakan ruas tol kapal betung ini akan rampung pada tahun 2023 selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mengikuti dan setia di channel kami ini mudah-mudahan informasi ini dapat berguna bagi kita semua inilah liputan kami dari STA 61 plus 625 yang menuju ke Overpassu Komoro atau Fusilandas yang berada di jalan lintas ke mata antara Palembang ke Pangkalan Balai nah sekali lagi kami sampaikan bahwa liputan ini tidak lain adalah salah satu upaya kami untuk mendukung keterandaan ataupun pembangunan jalan tol yang ada di Sumatera khususnya dan di seluruh wilayah Indonesia serta kepada teman-teman tentunya untuk tetap selalu mengikuti channel kami dan insya Allah akan kami sajikan tentang informasi ataupun kemajuan pembangunan infrastruktur yang ada di Sumatera khususnya kami, Kuran Channel, bersama Bujil Budi mengucapkan terima kasih dan kami akhirnya dengan ucapan Wassalamualaikum Wr. Wb mengucapkan terima kasih dan kami ingin mengucapkan terima kasih terima kasih terima kasih